13 pasal, jadi 13 pasal itu 13 pasal ya? Iya, 13 pasal itu... Selamat jumpa lagi dengan saya, Tidi Wakum, dalam channel Pembuan Sight. Kali ini kita akan bicara terkait dengan korban kriminalisasi pasal makar. Saat ini sudah ada bersama saya, Asa Aso, yang menjadi korban dari kriminalisasi pasal makar. Apa kabar, Bung Asa? Baik, terima kasih sudah hadir di studio Pembuan Sight. Dan juga terima kasih buat waktunya. Bung Asa Aso merupakan sinies dan juga fotografer dari Papuan Foto. Dan juga seperti tadi sudah dikatakan bahwa beliau juga ikut terlibat di dalam hunting foto untuk Elsam Papua. Kita langsung saja, silakan Bung Asa Aso menceritakan tentang awal mulanya polisi melakukan penangkapan terhadap Bung Asa. Silakan. Oke, terima kasih atas waktu. Waktu itu saya, saya perkenalkan nama saya Asa Aso. Saya dikenalkan pasal makar atas tuduhan melakukan makar. Jadi waktu itu saya ditangkap pada tanggal 23 September tahun 2019 bertepatan dengan teman-teman exodus dari sejauh Bali pulang ke Tanahir. Kebetulan waktu itu pada tanggal 23 itu aksi yang dilakukan oleh sedus mahasiswa di Auditorium Uncen. Nah itu mereka melakukan, ingin jumpa pers kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi mereka kampus-kampus di Papua. Jadi saat itu saya sendiri ketiga antar teman di bandara menuju perginya sekitar jam 5-6 subuh. Kembali pas jam 11 siang setengah 12 itu di batas kota di mana antara Kabupaten Sentani dan juga Kota Madia. Batas kota di sana saya di kebetulan di expo itu sudah orang bilang sudah melakukan penangkapan, pengejaran, pemukulan, intimidasi. Jadi saat itu situasi memang sangat tegang. Jadi saya ini tidak tahu menahu dengan apa yang mereka sedang terjadi di sekitaran Uncen dan juga di expo. Jadi saya dari arah Sentani mau pulang ke Padang Bulan, saya menuju. Pas di batas kota saya ditahan. Ditahan lalu disuruh balik ke Sentani. Oke saat itu saya pikir oke ini sudah arahan yang baik, saya harus ke Sentani mungkin sore, situasi sudah aman, saya harus kembali ke HB. Ternyata saya dikejar. Oke. Saya dikejar, lalu ditangkap di Tanjung Elmo, ke sini sedikit pas tikungan situ. Oh iya iya. Nah situ saya ditangkap, setelah ditangkap dinaikkan di mobil Avanza. Kebetulan ada dua teman juga yang dari Mam Bramu, ada Abraham Dote. Abraham Dote itu dia hanya pada tanggal 29 itu dia minum air, fit gelas, tapi dia menjalani hukuman selama enam bulan sama-sama di penjara. Jadi dia dengan dia punya om, pas ada di dalam mobil, saya juga dinaikkan di sana. Oke. Jadi semua barang handphone maupun kamera, tas, itu diambil sama beberapa preman atau intelijen yang dipasang sebagai preman yang tidak berpakaian seragam. Oke. Nah itu mereka mengambil. Lalu menaikkan saya di dalam mobil dan membawa kami ke kuburan, batas kuburan di sana itu ada. Di batas kota sini ya? Batas kota. Nah itu ada apa namanya, kuburan Cina. Oke. Nah di situ kami dimasukkan, saya dipukul beberapa kali. Saya dipukul beberapa kali, barang-barang diambil, lalu waktu itu saya sempat bilang, saya ini sebagai seorang fotografer atau wartawan. Oh. Dan juga saya ini sebagai videomaker, ini saya pakai kutu Adikar ada ini. Dan saya biasa bantu di Elsan. Ini Adikar saya ada. Tapi waktu itu dia bilang, ah sudah sudah, nanti ke sana baru. Kok bicara di Brimob sana? Brimob sana. Lalu waktu itu kami diangkat dan dibawa ke Brimob. Ternyata di halaman Brimob, kota raja itu, sudah dikumpul beberapa mahasiswa exodus dari sejawa Bali yang pulang ke tanah air. Itu dengan baju mereka telanjang, mereka tinggal dijemur di panas sana. Kita akan lihat dulu komentar dari Direktur LBA Papua yang juga tergabung di dalam menjadi penyelesaian hukum yang tergabung dalam Koalisi Penyelesaian Hukum dan HAM yang menjadi pengacara atau menjadi pembelah dari Bung Asa-Aso. Inilah video, videonya. Saya Emanuel Gobai, selaku koordinator litigasi dari Koalisi Penyelesaian Hukum dan HAM Papua, yang menangani dan mendampingi kasus kriminalisasi pasal makar yang dialami oleh saudara Asa-Aso. Oke, nah ini perlu saya sampaikan terkait kriminalisasi yang saya maksudkan, yaitu tidak terlepas dari fakta yang kemudian dialami oleh saudara Asa-Aso. Nah, faktanya, saudara Asa-Aso adalah seorang videomaker dan juga fotografer Papua. Sebagai seorang fotografer tentunya dia akan selalu membawa kamera liliknya, dan selanjutnya dia juga pasti akan selalu melakukan pemotretan-pemotretan. Selain itu, kalau tidak dia sempat membawa HP-nya, maka kameranya tentunya dia pasti saja akan menggunakan HP-nya, karena di dalam HP ada sarana kamera yang bisa dia gunakan untuk melakukan aktivitas sebagai fotografer. Nah, dalam kasus kriminalisasi pasal makar terhadap dirinya, ketika dia itu sedang melakukan aktivitas dia sebagai seorang fotografer. Dan selanjutnya, karena pada saat pengambilan tersebut, itu sedang berlangsung satu situasi di mana mahasiswa Papua yang melakukan eksodos itu melakukan aksi demonstrasi menuntut hak atas pendidikannya. Nah, pada saat itu kemudian terjadi rekayasa yang dibuat oleh pihak aparat keamanan. Selanjutnya, dia itu tertangkap sedang melakukan pemotretan yang tempatnya jauh dari aktivitas masa aksi yang melakukan yang sedang melakukan hak atas demokrasi tersebut. Nah, setelah dia ditangkap, hanya karena dia lakukan pemotretan itu, selanjutnya dibawa ke pihak kepolisian, di kantor polisi, diperiksa, dan di sana kemudian ditetapkan dengan pasal makar, hanya karena tindakannya mengambil gambar itu. Nah, alat bukti yang digunakan oleh pihak kepolisian, yaitu beberapa foto hasil fotonya, kemudian HP-nya, dan juga transaksi dia dengan beberapa rekan-rekannya di dalam akun sosmednya. Nah, kami ketemukan situasi ketika perkara ini dibawa ke persidangan, alat bukti yang mereka ajukan itu sangat lemah dan sangat tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan. Nah, semua itu hanya semakin membuat kami yakin dan percaya bahwa kriminalisasi pasal makar akan terus terjadi. Dan keyakinan kami itu dibuktikan dengan fonis hakim di pengadilan itu menyatakan bahwa pasal makar tidak terbukti. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar kami yakin dan tegas menyampaikan bahwa saudara Asa Aso adalah seorang fotografer Papua yang kemudian dikriminalisasi menggunakan pasal makar. Sahabat Papua Insekna pun berada, kita akan terus menggali lagi Bung Asa Aso, tuduhan apa yang diberikan oleh polisi kepada Bung? Jadi, setelah kami dibawa di Dreamoff, itu kami diinterogasi. Interogasi masing-masing. Saya juga diinterogasi saat itu. Jadi, saya ikuti apa keinginan penyidik. Jadi, saya ikut saja sampai malam kami dibawa ke Pondas sekitar jam 2.30. Jadi, kami sekitar 7 orang. Ada beberapa adik-adik yang eksiris dari luar Papua juga bersama di sana. Setelah itu, kami dibawa. Kami tidur di sana, di ruangan penyidik. Tidur masing-masing. Nanti paginya jam 9 kami dilanjutkan untuk interogasi. Jadi, saya diinterogasi itu sekitar 4 kali. Oke. 4 kali atau 5 kali-an. Jadi, saya dituduh 13 pasal. Jadi, 13 pasal itu... Wow, 13 pasal ya? Iya. 13 pasal itu pemukulan, pembakaran, pemalangan, turut perserta dalam melakukan aksi. Itu semua di alamatkan kepada saya. Pembakaran, pembunuhan yang terjadi yang tanggal 29 Agustus yang terjadi. Dan juga... Aksi rasis itu ya? Aksi rasis. Jadi, ini selang waktunya ini juga kan Agustus ini 29. Jadi, September ini 23. Ini kan jaraknya yang jauh. Dan di dalam tanggal 29 pun saya tidak terlibat sama sekali. Kecuali tanggal 19. Tanggal 19 itu pihak TNI, polisi, orang asli Papua, dan juga orang yang lahir besar Papua, mereka turut serta melakukan aksi damai itu. Jadi, tanggal 29 itu kan aksi spontanitas oleh siapapun dia yang ada di atas anak Papua. Itu melakukan sama-sama. Tapi, aksi yang dilakukan tanggal 29 pihak-pihak penyusup yang melakukan kacau di Entrop dan juga di ABP Labuhan itu saya tidak tahu sama sekali dan tidak terlibat. Tapi, sayangnya waktu penyidikan itu saya dituduh 13 pasal itu yaitu yang bawa pisau, yang bawa kartapel, yang melakukan pembakaran, pelemparan di ruko-rukonya orang, pembakaran kantor MRP, itu semua dialamatkan kepada saya. Jadi, pasal itu apa, 13 pasal semuanya. Jadi, setelah 13 pasal itu dialamatkan ke saya terus sampai naik ke jaksa ternyata dari setelah jaksa melihat, membaca tuduhan yang dialamatkan ke saya itu semuanya itu tidak benar karena hanya saya melakukan pemutretan dan juga mengambil gambar pada tanggal 29 dan juga pada apa, video. Itu saja yang dituduh. Kalau handphone yang ini membuat orang melihat menulis status, itu orang melihat, lalu orang yang melakukan kekerasan atau ini. Jadi, klaim polisi bahwa masa waktu itu bisa bergerak karena melihat dari cuitan-cuitan dari Bung Asasa. sebenarnya itu tuduhan yang tidak benar. Tidak benar, ya. Itu tuduhan yang tidak benar karena hari ini itu kan kalau kita mau istilah bilang makar itu belum tentu saya bensin bahkorek di dalam rumah ini atau dalam ruangan studio ini saya taruh depan sahabat tadi ya, saya mau bakar, saya mau bakar. Ini kan belum tentu saya melakukan. Jadi itu belum bisa dibilang makar juga. Dan juga itu sebenarnya pada tanggal pasal-pasal yang dialamatkan kepada saya itu hanya tuduhan-tuduhan saja. Tanpa bukti yang bisa membuktikan di si pengadilan bahwa si klaim Asasa telah melakukan pelanggaran pembunuhan atau pembakaran. Buktinya ada ini. Kami sertakan dengan foto atau video. Orangnya ada ini dia bilang ini kan tidak terbukti sama sekali. banyak dalam saksi. Jadi semua alat bukti juga tidak apa namanya tercukupi ya. Saya punya alat bukti bukti itu seperti kamera ID card dompet terus saya punya buku beberapa itu macam ada satu buku pembatasan internet Grilia Kota terus apa Kaum Tertindas sosialisme jadi alat bukti itu yang menjadi alat bukti untuk dipersedangan bahwa Bung Asaso ini dituduh endak mau melakukan makar karena begini Bung Asaso kita kan tahu jelas bahwa pasal makar itu kan bisa dikenakan apabila apabila mungkin Bung Asaso secara terbukti pertama memimpin masa atau memimpin ingin mengkudeta presiden atau mungkin mengambil alih negara sebuah terbukti Indonesia itu kan jelas kalau bisa digunakan pasal makar kalau ini kan cuma begitu jalan terus kemudian kemudian kedapatan di jalan dibawa dan kemudian dituduh memang para sahabat Papua Insai gimana pun berada ini memang menjadi halam sangat-sangat menurut saya sangat-sangat sedih dan memperhatinkan sebenarnya dan sangat-sangat liris karena saya juga sendiri dengan mendengar apa yang dijelaskan oleh Bung Asa Aso ini saya juga kemudian menjadi takut misalkan dalam situasi-situasi misalkan kayak kemarin rasisme saya jalan tiba-tiba karena mungkin saya ada bersamaan di situasi itu saya bisa saja dituduh sama seperti apa yang dituduhkan dan dialamatkan daripada Bung Asa Aso seperti begitu dan ini jadi menurut saya ini persoalan yang sangat-sangat serius dan menurut saya terkesan diskriminatif sebenarnya karena kan kalau kita bicara persoalan pasal makar atau yang selama di Indonesia kan ya contohnya kayak Ahmad Dhani itu kan juga kemudian ada perlakuan yang berbeda antara Ahmad Dhani dengan Bung Asa Aso juga siapa Sri Sultan Bambang siapa itu Pak Bungkas kalau tidak salah tapi kan kalau dilihat ini kan Bung yang kemudian ditahan agak lama seperti begitu ya lanjut dari Bung Asa Aso sendiri ketika dituduh ya dengan tuduhan-tuduhan tadi berapa pasal ada 13 pasal itu apa yang kemudian dari hati sebagai orang Papua yang tidak tahu apa-apa kemudian ditudus berut itu apa yang Bung rasakan saat itu pas jam satu malam saya ditanya terus dan saya waktu itu suruh di tanda tangan jadi BAP-nya itu sedikit tebal besar begini diberikan saya bilang sebenarnya yang masuk dalam BAP ini atas paksaan dan keinginan dari Bapak-Bapak pihak penyidik sebelum lanjut ada pendamping hukum waktu itu sebelum pendamping hukum ke sana hari pertama hari kedua jadi yang hari ketiga baru ada pendamping hukum oke iyo yang iyo hari ketiga maksudnya BAP yang lanjutan lanjutannya iyo hari yang ketiga tapi sebelum lanjut lagi saya juga ingatkan sahabat poin saik bahwa ketika kawan-kawan menghadapi hal yang serupa dengan Bung Asaso ingat bahwa minta bukan minta kepada polisi ingat kawan-kawan harus katakan kepada polisi bahwa kawan-kawan harus didampingi oleh kuasa hukum apalagi di atas 5 tahun nah itu adalah hak kawan-kawan jangan sampai kawan-kawan tidak didampingi oleh pengacara ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk siapa saja ketika berurusan dengan hukum apalagi di atas 5 tahun dengan 13 pasal itu memang harus diwajib didampingi oleh pos hukum lanjut jadi waktu itu karena saya suruh di tanda tangan saya bilang kalau memang saya harus tanda tangan saya harus punya pengacara jadi saya bilang kakak Imanuel Gobay nanti saya minta tolong di teman-teman tahanan saya nanti minta tolong Lompu ini mungkin sipir penjara yang disana saya bisa pinjam Lompu handphone nanti saya telpon supaya besok pagi kakak Imanuel datang untuk dampingi saya harus saya siap tanda tangan kalau tidak saya tidak akan tanda tangan waktu itu saya sempat tolak dan saya sempat memberikan Sapo Aedikar sebagai wartawan saya menunjukkan ini saya wartawan saya punya hak untuk meliputi aksi apapun yang dilakukan di atas tanah Papua tapi saat itu mereka bilang ah justru kalian ini yang melakukan provokasi untuk Papua ini selalu kacau kalian-kalian ini sudah foto-foto kirim-kirim ke luar negeri ke dalam negeri ke siapa makanya kalian ini membuat situasi jadi saya diam saja saya ikuti Dompu mau saja jadi hari besoknya Kakak Manu jalan Kakak Manu jalan jadi saat itu mereka ingin tanya itu saya pertama itu dibawa tekanan intimidasi dan saya saya tidak tahu apa-apa ditangkap jadi saya waktu itu sempat kaget jadi saya tapi ketiga Kakak Manu terus Kakak Weli teman-teman kawan-kawan koalisi yang waktu itu dibagi tugas mereka jalan ke sana memberikan saya spirit untuk seharus tidak begitu saat itu sempat didampingi sama Kakak Manu sendiri terus kawan Weli dan teman-teman yang lain Kakak Polos terus teman-teman lain jadi saya semangat jadi ketika mereka hadir di sana saya semangat saya bilang oke saya hadapi saja jadi waktu itu kasih BAP setiap balini itu saya bilang saya tidak akan tanda tangan tapi kalau demi saya ilustrasi saja waktu itu karena kebetulan ada orang Kristen yang jadi penyidik saya saya bilang kalau menurut orang Kristen itu Tuhan Yesus mati disalibkan dan dibunuh juga demi orang banyak jadi kalau memang benar kalian yang bilang kita monyet baru menghukum saya seumur hidup pun saya siap terima demi orang Papua jadi waktu itu satu penyidik juga dia rasa bersalah dia rasa malu karena tuduhan itu kan memang tuduhan-tuduhan yang tidak benar jadi sempat penyidik itu tidak ikut sampai hari itu dia tidak ikut dengan penyidik lain untuk mungkin temani saya atau apa tidak jadi waktu itu saya sempat bilang biar Tuhan Yesus mati dibunuh dan disalibkan itu demi orang banyak jadi kalau memang saudara dan yang bilang kita monyet baru teman-teman kita dipenjarakan saya siap demi untuk orang Papua jadi saya waktu itu kebetulan jam 3 jam 3 malam jadi saat tanda tangan saya BHP itu A tutup mata tanda tangan saya 3 subuh waktu itu tanya dari jam 9 sampai 3 subuh jadi waktu itu sempat terjadi begitu begitu juga sebenarnya ini sebuah memang kalau dari dengar cerita dari Bung Asw ini memang saya terus terang saya sangat-sangat takut gitu dengan tuduhan-tuduhan seperti begitu menurut Bung Asw ini ada diskriminasi atau tidak di dalam penegakan hukum ini yang Bung Asw sendiri rasakan ketika kemudian dikinakan 13 pasal itu hukum ini kan hukum itu kalau teman-teman kita biasa bilang untuk kita orang asli Papua sendiri itu kan kita selalu bilang itu hukum terlalu hukum Indonesia itu rahasia sebagai orang Papua karena ketiga tuduhan itu sudah dialamatkan pasal-pasal yang tidak-tidak juga sudah diberikan itu kan kita sebagai manusia kan bisa berpikir yang waras yang netral sebenarnya kita tidak melakukan sesuatu tapi dituduh berarti itu kan namanya diskriminasi hukum terhadap hukum itu sendiri sebenarnya hukum itu hukum yang legal tapi penyidik-penyidik kata Indonesia di mata polisi sendiri terlalu merendahkan terlalu rendah di penyidik terus di jaksa ya itu hukumnya terlalu rendah sebenarnya rendah sekali jadi saya sempat bilang kalau polisi hakim dan jaksa adalah bagian dari kejahatan firman Tuhan di dunia mereka itu bagian dari kejahatan firman Tuhan di dunia itu saya di penjara baru tulisan saya itu saya sempat kasih keluar orang-orang yang jalan ke sana suruh cari sapu foto lalu kampanye saya di luar itu saya karena terlalu rasa diskriminasi di dalam tidak apalagi kita yang dianggap sebagai makar itu memang diperlakukan itu pertama-pertama itu memang tidak manusiai sangat manusiai jadi mungkin mungkin kita ada 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan di dalam itu baru diperlakukan seperti teman-teman tahanan lain jadi pada saat di dalam tahanan juga ada perlakuan yang berbeda juga ada makan saja kami makan saja kami ini nasi insan tali perut itu dengan bagaimana kita mau terus nasi kering-kering itu makanan di sana itu apalagi yang dianggap kita makar itu kita di sana nanti masuk di kunci selama 1 bulan selama mereka maulah kami waktu itu tinggal di ruangan yang sempit terus kita di dalamnya itu sekitar 14 orang satu ruangan sel lalu kami diberi waktu satu ruangan sel itu 20 menit untuk semua keluar dan mandi buang air masuk lagi jadi karena kami makan yang makanan tidak terlalu bagus itu membuat untuk buang air besar memang sangat susah jadi teman-teman kami kalau di kunci kami siapkan botol-botol feed kincingnya di dalam saja sekalipun itu ada CCTV semuanya jadi kami di tahanan polda sendiri itu dia modelnya begitu itu di tahanan polda ya jadi saat itu saya sempat kasih tahu polda juga kamu harus perlakukan manusia setelah masuk di sini tidak mungkin kita berlakukan kejahatan jadi perlakukan manusia itu baik-baik karena ada pintu masuk ada pintu keluar saya sempat menasihati beberapa polisi di dalam juga saya bilang perlakukan kita sebagai manusia jangan kamu lihat kita seperti binatang itu saya pernah kasih nasihat beberapa polisi di dalam dan akhirnya mereka sudah mulai baik apa yang kita minta sudah mulai baik tapi kalau pertama masuk terus saat sebelum 5-6 bulan itu memang diskriminasi itu luar biasa itu hukum maupun di dalam sipirnya sipir bukan makar apa saja alat buktinya kamera kamera ini rekordernya saya sudah bawa lagi kamera yang pertama rekorder ini dengar baik-baik ini ini alat buktinya ini ada buku-buku yang ada ini ada buku-buku ini untuk melakukan makar ya ini makar semua ini apalagi ini gerilya kota ini apa lagi itu apalagi ini saya sudah bawa buku beberapa ini yang menjadi ini buku wartawan ini yang jadikan makar yang kemer makar ya jadi saya sempat berpikir wah ini jangan-jangan ini polisi kenakan pasar makar jangan-jangan ini bu aso mau ambil alih pemerintahan atau mau ambil alih negara kesuatu negara kesuatu negara kesuatu negara kesuatu negara kesuatu atau mungkin mau pimpin kudeta di Indonesia jadi maksudnya ini hal ini bukan saya sendiri yang rasa tapi memang luar biasa buat teman-teman yang berjuang untuk negeri ini itu hal yang sama mereka juga biasa rasa dan itu lebih kejam kita yang tidak pegang senjata dalam kota apalagi yang tidak melakukan apa-apa baru karena mungkin kumis rambut lingkar dituduh itu saja dianggap makar melakukan kejahatan saya dengar-dengar ada cas HP juga dijadikan alat bukti iya cas HP juga ya ini bahaya sekali ini cas HP bisa dijadikan alat bukti untuk makar handphone handphone dengan cas HP memang tidak dikasih kembali katanya mau dibakar di jaksa waktu itu saya bilang yang otaknya ini saya yang mau bebas ini bagaimana dengan sapu handphone dengan sapu kartu untuk siapa tapi waktu itu saya empat dibilang itu sudah menjadi bukti sebagai makar karena anda sudah memposting untuk orang melakukan kekerasan karena saya ikuti beritanya katanya melakukan pengesutan melalui facebook itu makanya sehingga bung dihukum 8 bulan 10 bulan 10 bulan jalani proses di tahanan jadi saya jalani 10 bulan 12 hari 11 bulan tapi menurut bung aso sendiri apakah hal yang sama yang terjadi di bung asa apakah itu bisa terjadi kepada orang lain atau tidak dari pengalaman mungkin konteks untuk papua saat ini untuk teman-teman fotografer videomaker yang punya handphone yang punya berita yang tidak akurat itu sudah menjadi ancaman ancaman bagi diri mereka jadi negara artinya melalui kepelusian atau IT ini kan sedang memantau ada beberapa teman-teman yang melakukan memposting beberapa status itu pun kan waktu itu ditangkap bisa dikenakan undang-undang ITE jadi saya juga sebenarnya itu kalau mau dibilang kalau lihat pasal makar itu tapi sebenarnya ITE kalau aktivitas saya itu kan hanya di handphone jadi ketika saya tulis status di facebook saya berteman sekitar lima ribu orang setelah orang melihat kan orang tidak melakukan apa-apa tapi kan orang hanya cuma baca like mungkin share berapa orang saja begitu tapi waktu itu lucunya itu kan Don langsung bilang ini sudah makar menuju ke pada makar padahal hanya status di handphone saya iya ini sungguh-sungguh menarik terakhir terkait dengan pendidikan hukum di Indonesia khususnya di Papua yang pendidikan hukum khususnya lagi kepada orang-orang Papua ini apa saran Bung Aso kepada polisi agar jangan hal yang serupa lagi itu terjadi kepada orang Papua yang lain cukup di Bung Aso saja karena ini ngeris sebenarnya menurut saya itu sebuah itu menjadi hal yang membuat saya takut sebenarnya karena kapan saja saya juga bisa mengalami hal yang sama dengan Bung Aso silahkan jadi yang pertama kalau untuk pihak keamanan itu pesan saya harus kerja profesional dalam intelligent itu harus kerjanya harus profesional profesional lalu melakukan penangkapan kalau untuk teman-teman aktivis jadi sebenarnya kalau macam tidak cukup alat bukti harus dipulangkah jangan dipaksakan untuk dibuat-buat alat buktinya untuk sampai kekejaksaan juga ya terus buat teman-teman aktivis HAM demokrasi lingkungan dan juga aktivis kampus aktivis jalanan itu yang seharus pesan adalah kita memposting sesuatu itu fakta yang terjadi di lapangan itu realitanya itu harus ditulis baik dan diposting atau bagikan ke beberapa teman-teman grup atau orang karena bagi negara itu dia menjadi ancaman dengan kita bagi saja karena beberapa teman macam lok memberes satu dari Wamena dia dapat tangkap kirim ke Jawapura dari sini sidangnya dibiap itu juga karena dia bagi cuma bagi status kalau kasih tahu keluarga bahwa ini situasinya kurang bagus jadi keluarga kamu jangan keluar tinggal saja di rumah cuma menyampaikan itu pesan itu kepada adiknya tapi dia tengok ke polisi polres mereka tangkap dia lalu kirim ke sini sementara mungkin dibiak atau sudah dibebaskan saya belum tahu informasi sampai sekarang itu ada teman satu lok memberes dari Nduga jadi saya pesan kepada teman-teman siapapun yang memiliki handphone di Papua merasa diri orang Papua berarti untuk memposting sesuatu itu harus punya dasar-dasar hukum yang jelas atau bukti itu harus jelas disertakan supaya ketiga kita suatu saat kita ditangkap karena mungkin kebetulan kita lewat polisi kita lewat kita ditahan diperiksa handphone duluan jadi kita kalau memiliki mungkin foto-foto video itu kan sudah diangkap memprovokasi orang menyiarkan suatu berita yang tidak benar kepada publis untuk orang melakukan suatu kejahatan terhadap keamanan negara atau ketenangan masyarakat umum jadi saya pesan untuk teman-teman videomaker fotografer dan juga khusus untuk masyarakat umum di tanah Papua lebih berhati-hati untuk menggunakan handphone dan juga mengupload berita atau foto video supaya ke depan tidak salah tangkap seperti saya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar menjadi korban kriminalisasi pasal makar ini korban jadi ini korban kriminalisasi pasal makar yang kemudian tidak terbukti mungkin seperti itu oke terima kasih sekali buat waktunya terima kasih buat Bung Kasus sudah berbagi dan ini menjadi harapan bersama dan ini juga media ini menjadi media didikan media yang membagi pendidikan hukum kritis juga kepada masyarakat supaya masyarakat juga tahu masyarakat juga sadar mereka pahami hak mereka dan mereka bisa berjuang sesuai dengan aturan yang ada dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini dan ya siapun dia kita juga berharap supaya penegakan hukum adalah penegakan hukum yang profesional yang mengedepankan asas produk tak bersalah yang juga kemudian memperhatikan perspektif berperspektif hak asasi manusia dan non-diskriminasi kepada orang Papua ya karena terkesan karena terkesan lebih lunak lebih lunak di luar kalau Papua tapi kalau untuk di Papua sendiri orang Papua itu tajam sekali dan itu sudah terbukti dan Bung Aswa adalah menjadi korban dari kriminalisasi pasal makar mungkin begitu kawan-kawan terakhir yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe yang apa namanya saya ingin berkomentar silahkan tinggalkan komentar kalau bisa ya bagikan video ini kepada siapa saja ya kawan-kawan kepada kau punya tetek kah nenek kah bapak mama kakak adek pacar juga penting supaya kita sama-sama ini menjadi pendidikan hukum kritis bagi kita agar kita menjadi orang-orang yang pintar orang-orang yang paham betul agar kita jangan kemudian mengarah dengan hal yang sebenarnya salah seperti begitu itu saja dari saya terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam channel-channel berikutnya dan diskusi-diskusi berikutnya bye 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 Terima kasih.